Gerakan mahasiswa pengawal keadilan GMPK melakukan aksi demonstrasi di depan istana negara. Mereka beruncuk rasa memprotes sulitnya pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Novel Baswedan, meski telah mengorbankan satu orang tewas dan empat lainnya cacat permanen. Gerakan mahasiswa pengawal keadilan GMPK di tengah pandemi COVID-19 ini tetap melakukan aksi di depan istana negara untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Aksi mereka lakukan untuk mempertanyakan dugaan kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai detik ini. Kasus tersebut adalah penganiayaan yang dilakukan aparat reskrim Polres Bengkulu tahun 2004 yang saat itu dipimpin Novel Baswedan yang saat ini menjabat penyidik senior KPK. Seperti diketahui penganiayaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami cacat permanen. Pengunjuk rasa mempertanyakan Novel Baswedan yang seakan kebal hukum. Dan selalu gagal diajukan ke meja hijau. Hingga kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut belum juga terselesaikan sampai saat ini. Jadi aksi kami pada hari ini merupakan aksi kelanjutan dari aksi kami yang sebelum-sebelumnya. Bahwasannya tuntutan kami tetap sama. Kami menginginkan bahwa kasus sarang burung walet ini agar segera dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses secara peradilan. Kami juga datang ke istana negara ini menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi agar ikut bersuarat terhadap kasus ini. Sehingga proses hukum bisa berjalan terhadap kasus ini. Koordinator aksi juga mempertanyakan diktum kesamaan setiap warga negara di dalam hukum yang tidak terwujud dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan.